Intro Lebih cepat dari perkiraan vaksin Sinovac jatah untuk Kabupaten Klaten telah sampai di gudang penyimpanan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian bersenjata lengkap Sabtu Petang Berbeda dengan perkiraan yang hanya sekitar 2 ribuan tahap awal jumlah yang diterima untuk Klaten semanyak 12.040 dosis vaksin sehingga pada tahap awal vaksinasi seluruh tenaga kesehatan dapat tercover 12 ribuan dosis vaksin tersebut diangkut dengan satu unit mobil box yang dikawal dengan mobil patroli polisi Sesampai di gudang vaksin dimasukkan ke Kulken guna menjaga kualitasnya agar selalu baik Suhu ruangan di tempat tersebut berkisar 2 derajat hingga 8 derajat celcius Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Klaten Ismail Riyadi mengatakan Pengiriman vaksin COVID-19 ke Klaten lebih cepat dari jadwal yang sudah diagendakan Pemberian vaksin diprioritaskan kepada para tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Klaten Dalam perjalanan lancar sampai sana jam setengah dua Kemudian kita sudah menunggu jadwal antrian ada dapat nomor tiga dari Kabupaten lain Sesuai alokasi hari ini sudah diambil sejumlah 12.040 dosis Untuk termenai kesehatan untuk termenai pertama ini Jadi berkualitas sesuai dengan alokasi dari Kemenang Ada pengawalan ketat ya Pak? Iya, kita sudah meminta buatan dari patroli jalan raya dalam proles kaden Untuk membantu dalam pengawalan pengambilan vaksin COVID-19 Ini lebih cepat dari jadwal semula? Perkiraan Februari, iya, perkiraan Februari berhubung bareng di provinsi Begitu di provinsi langsung disuruh disuruh ke Kabupaten Kota Semua ada di Kabupaten Kota Perlakuannya tetap di kolchen atau freezer Yang harus sesuai dengan suhunya 2-8 300 dosis Itu dijaga nanti Penjagaan tetap melibatkan aparat kepolisian Nanti itu koordinasi resmi dengan biaya yang bersangkutan Apakah perlu dijaga dengan polisi atau tidak Berarti nanti ada jatah lagi Pak? Dari sana, dari... Termin kedua nanti untuk yang berikutnya Setelah ini selesai, maka selesai Berarti nanti ada untuk yang bersiapkan apa Di pelayanan publik, nanti ada termin kedua nanti ada Lebih lanjut, selama teriadi mengungkapkan Di gudang farmasi ini tersedia 12 koordin Sebanyak 5 unit koordin mesin baru Sedang sisanya sudah biasa difungsikan Untuk menyimpan vaksin selain COVID-19 di waktu sebelumnya Menurut rencana, pencanangan vaksinasi COVID-19 di Klaten Akan dilakukan senin oleh Bupati Sri Mulyani Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax